Banyak sekali saya lihat poster-pester PSI ini yang menjual program BPJS gratis itu. Pahari, beberapa hari yang lalu saya dapat pesan di berbagai grup-grup WA, bahwa PSI itu punya tagline BPJS gratis. Saya sebagai mantan pengurus PSI, ketahui sih semuanya melihat ini. Sampai jumpa lagi di channel Diretan Fakta. Kali ini saya bersama dengan seorang sahabat, beliau adalah seorang politisi sekaligus akademisi. Bung Hardianto Haris, masih politisi sekarang? Kalau politisi sih sebenarnya saat sekarang sudah tidak sih. Sudah tidak. Karena hari ini saya sudah tidak berafliasi lagi dengan partai politik manapun secara administrasi. Jadi cukup jadi pengamat-pengamat politik saja dan fokus di dunia akademik. Dari pengamat sekarang. Jadi politisi sekarang di pengamat ya. Ya, boleh-boleh seperti itu. Berarti ini kesempatan ya, karena banyak hal yang kita bisa apa namanya, kita mendalami soal realitas-realitas politik sekarang ya. Terutama politik lokal di Sulawesi Selatan atau Makassar. Jadi beliau ini adalah seorang, saya sebut tadi politisi, tapi sekarang dia mengatakan sebagai pengamat politik. Memang beliau adalah seorang akademisi, salah seorang dosen di salah satu universitas swasta di kota Makassar. Kalau kita mau buka-bukaan sedikit ini ya. Beliau ini adalah eks-ketua PSI ya, Kabupaten Janiponto. Ya, sama lah dengan saya kira-kira. Ini menarik ya, dulu kami berdua ini bergabung di PSI, Partai Solidaritas Indonesia, di mana PSI pada saat itu belum menjadi partai secara hukum ya. Belum memiliki legal stadium. Belum sah dari Kemenkumham dan KPUR di waktu itu ya. Kemenkumham, belum. Kemenkumham ya. Jadi PSI belum berbarang hukum, belum ada legal standing-nya secara hukum, yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita betul-betul masuk di PSI itu betul-betul dari nol ya. Dari nol. Betul-betul kita berproses, by process, dari nol hingga menjadi peserta pemilu kira-kira. Ya, tadi Bung Amso bilang dia sekarang jadi pengamat. Bukan lagi praktis ya, praktis politik ya. Kalau pemain politik praktis, sudah tidak lagi. Sudah berpantai sekarang ya? Sudah jelas, tidak lagi. Tapi berteman dengan orang-orang partai, itu harus terus kita lakukan. Dan berkawan dengan para politisi, baik elit, kader, dan ya intinya menjadi bagian dari partai secara teman, itu boleh. Itu yang saya lakukan saat sekarang. Relasi politiknya terbangun. Relasi politik. Bicara soal PSI, kita memang seperjuangan di PSI mulai dari nol. Anggaplohan dari nol ya, karena waktu itu PSI masih perdaftar di Kementerian Hukum dan kita-kitalah ini yang berusaha, berjuang, khususnya di kabupaten kita masing-masing ya. Bagaimana PSI bisa kita loloskan menjadi peserta pemilu. Dan itu seingat saya di tahun 2014-2015. Bisa disimpulkan, Bung Anto ini bagian daripada orang yang salah satulah dari setiap banyak kader PSI di Indonesia ini yang mendirikannya. Kenapa? Bagian salah satu dari orang yang mendirikan partai PSI. Ya kalau... Meskipun skopnya di level... Iya, kalau kita berbicara tentang pendiri PSI, ya kita ini bagian dari pendiri PSI, hanya saja skalanya, skopnya kita di kabupaten. Tapi kan keberhasilan di kabupaten itu adalah keberhasilan juga di pusat. Orang-orang PSI di pusat tidak akan berhasil kalau orang-orang di kabupaten tidak bekerja maksimal. Jadi di dongkrat lewat dari bawah gitu. Sekalipun kalau kita melihat kondisi PSI waktu saya jadi ketua, meskipun waktu itu belum kami berhasil mendudukan anggota legislatif di Kabupaten Jineponto. Dan belum berhasil mendudukan anggota legislatif provinsi ataupun... Keluar Jakarta ya? Iya, Jakarta delapan kursi. Atau DPR RI. Ya, tapi itu adalah usaha. Begitulah kalau kondisi partai-partai politik yang baru. Inilah dilemanya kita, inilah tantangan besarnya ketika kita bergabung, yang bergabung di sebuah partai politik yang baru. Paling tidak di situ kita bisa mengalaman, ilmu politik. Karena di komposisi pengurus di PSI itu kan rata-rata orang yang bukan fotketes, bukan tokoh. Dia adalah seorang pemuda. Ini urut pemuda yang bahkan banyak di antara teman-teman dulu itu mengenal politik itu baru di PSI. Ya, benar. Bicara tentang awal mula PSI, memang kita lihat PSI itu yang membuat kita tertarik itu karena tagline-nya ya. Tagline-nya atau platform partainya atau anggaplah ideologi partainya. Dia itu adalah bagaimana memberikan ruang-ruang politik kepada pemuda-pemudi. Mengajak anak muda ini melek politik. Nah, inilah yang menjadi patronnya PSI waktu itu. Dan kalau bicara tentang partai sih sebenarnya partai yang kedua yang saya kenal, PSI. Sekalipun partai sebelumnya yang saya bangun itu, itu ekspektasi tidak sepanjang perjalanan saya di PSI. Tetapi di PSI inilah yang perjalanan politik saya ini panjang. Panjang dibanding dengan partai politik yang lainnya. Oke, Munganto ini kan Anda kan seorang akademisi juga mengklaim sekarang bukan lagi politisi yang tapi lebih jadi pengamat kira-kira begitu ya. Iya. Nah, sekarang ini kan menjelang perhelatan ya. Baik itu ke caleg, ke pres, ke kata. Bagaimana Anda melihat dinamika politik sekarang? Apakah saya mau berbicara suara substansinya gitu ya. Narasi-narasi yang kita dapatkan lewat para politisi ini, apakah itu substantif atau... Iya, sama seperti lu lebih sensasi. Betul, betul. Jadi, menghadapi tahun politik 2024 ini memang jauh lebih tendensi hus, jauh lebih menegangkan ya, dibandingkan dengan kontestasi politik di tahun yang lalu, di period yang lalu. Yang pertama ini yang membuat tendensi politik itu kucar kacir ya, dengan adanya isu profesional terbuka dan profesional tertutup. Di sinilah partai-partai politik, terutama pengurus-pengurus partai politik, ini sempat, apa, sempat, tidak ingin banyak berbuat. Terutama yang mau nyalek. Yang mau nyalek kemarin itu, yang bukan kader itu, apa yang namang gitu ya. Iya, artinya sebelum ada keputusan profesional terbuka, polemik-polemik di partai politik itu, itu saya melihat sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dalam merekrut caleg, dalam merekrut caleg itu, caleg itu banyak yang kelapakan. Mau masuk dengan catatan nomor 1. Inilah yang menjadi tugas besar, tugas beratnya para pengurus partai politik, sebelum ada keputusan MK profesional terbuka. Soal profesional tertutup maupun terbuka ya? Iya sih, kalau menurut saya sih. Saya kira kita tidak berbicara mana baik, mana buruk ya. Saya kira dua-duanya baik. Baik pastinya. Yang jadi persoalan adalah implikasi banyak yang tidak setuju dengan implikasi dari penerapan sistem profesional terbuka itu. Implikasinya apa tentu ya, banyaknya manipolitik, politikal transaksional, dan lain sebagainya itu sangat masif di lapangan dengan pola sistem terbuka ini. Nah salah satu alasan orang yang mengajukan ke mahkamah konstitusi soal soal profesional tertutupnya itu tadi kan. Implikasinya bukan persoalan buruknya ini tertutup. Nah juga yang kedua ingin menghidupkan kembali maruah partai politik itu karena kan selama ini terjadi de-porpolisasi. De-porpolisasi ya. Orang tidak melihat lagi patol lebih kepada calegnya ke atau apa-apa. Saya kira, kalau saya sih mulutnya dulu. Kalau saya mengatakan perpengaruan tertutup itu sebuah langkah yang diberikan kepada pengurus partai politik, itu sebuah reward besar. Reward besar bagi pengurus partai politik ketika perpengaruan tertutup itu terjadi. Kenapa itu saya katakan reward besar? Karena ini reward besar bagi pengurus partai politik, orang yang sudah lama berjuang membesarkan partai politik, diberikan reward untuk didudukan di parlement. Baik itu daerah, provinsi, atau pun pusat. Reward besar bagi pengurus. Itu salah satu alasan mungkin ya? Ya, itu alasan saya kemarin melihat bahwa ketika perpengaruan tertutup, ini adalah reward besar bagi pengurus partai, terutama ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus-pengurus partai politik yang punya power besar di dalam partai itu. Jadi, Anda mau mengatakan bahwa banyak kader yang tidak terpakai atau bisa menjadi representasi partai di parlement. Itu karena itu tadi, kita di profesional terbuka ini kan kita tidak bisa memungkir ya yang namanya post politik itu sangat menjadi faktor penting ya dalam mendapatkan elektoral gitu ya. Jadi, saya melihat kondisi perpolitikan hari ini bahwa memang dengan kembalinya ini diterapkannya proportional terbuka, maka semua pertarung-pertarung politik memang harus fighter, harus fight untuk maju. Jangan setengah setengah-setengah kalau mau menang, karena proportional terbuka ini kembali melihat siapa toko yang ingin dipilih. Tentu kalau kita berbicara itu, kita harus melihat modal sosialnya caleg. Bicara tentang jaringannya bagaimana, berbicara tentang jaringannya bagaimana, berbicara tentang bagaimana interaksinya selama ini dengan masyarakat. Kan, berbicara tentang modal sosial itu ada tiga elemen, jaringan, linkin, dan bridging. Nah, ini yang perlu di... Bisa di eskola nasi lebih jelas apa itu. Jadi, bicara tentang jaringan, bicara tentang kekeluargaan, bicara tentang pertemanan. Bagaimana dia punya interaksi sosial selama ini, sebelum masuk nyalek. Jadi, salah satu strategi menekan yang namanya tingginya kos politik itu jauh sebelum jadi peserta pemilu atau jauh sebelumnya jadi nyalek, dia perbaiki modal sosial. Itu yang bisa menekan yang namanya kos politik ataupun manipulitik. Ya, dengan cara... Itu tadi, jauh sebelum nyalek, perbaiki modal sosial, perbaiki interaksi sosial, perbaiki jaringan, bagaimana jaringan pertemanan kita. Ya, yang jadi masalah juga. Kita kan, pemilik kita ini cenderung apa ya, preferensinya itu mungkin karena kultur politik kita belum beranjak dari, kalau dalam teori mus, teori mus politik, teori mus apa ya, sosiologi kalau nggak salah itu soal budaya parokial, budaya subjek dan lain-lain sebagainya kan. Gimana masyarakat itu belum paham soal perwakilan tadi itu. Jadi, hanya sekedar datang keluar dari rumah, datang ke TPS, memilih calon. Nah, persoalan memilih calon ini kan banyak faktor. Entah itu uang atau ada ikatan primordial dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu yang perlu diperhatikan oleh caleg ya. Memberikan pemahaman kepada calon pemilihnya. Memberikan pemahaman kepada calon pemilihnya. Agar caleg ini dikenal baik secara, apa, dikenal secara kekeluargaan, baik dikenal secara pertemanan. Dan memiliki konsep. Iya, dan memiliki konsep yang jelas gitu. Jadi, warga yang mau memilih itu sebelum ke TPS sudah menentukan siapa yang akan saya pilih. Jadi, dia sudah punya calon yang matang, calon yang kuat. Apapun gangguannya di perjalanan menuju TPS ini, itu tidak mampu, tidak bisa goyang. Karena dia sudah punya interaksi sosial yang, hubungan emosional yang dalam. Ya kan, baik luarnya peserta ini, peserta kontestasi ini, itu sudah dikenal baik. Ya kan, itu sudah dikenal baik. Nah, memang ini butuh proses, butuh waktu lama. Makanya, saya katakan bahwa kalau kita mau nyalek, pengalaman saya kemarin itu, saya nyalek itu, alhamdulillah. Meskipun saya tidak duduk, tetapi saya capai suara kurang lebih 400. Itu tidak saya memberikan reward apapun, tapi kanya kekeluargaan, pertemanan, interaksi saya, bagaimana orang. Iya, iya, itu pertemanan. Mereka yang memilih saya ini, yang kurang lebih 400 ini, luar dalam saya sudah dia tahu. Ya, memang, ini sudah sebagai kursinya. Saya melihat ada paradoks dalam demokrasi kita ya. Pertama, orang-orang memiliki kesempatan untuk maju sebagai calen. Itu bebas ruangnya terbuka ya, akses terbuka. Tetapi kita tidak bisa menghindari yang namanya, itu tadi, lahirnya, politis yang lahir lewat political shortcut. Politisi jalan pintas gitu ya. Yang tidak, kita tidak meragukan kemampuannya. Tetapi kan, edit politik ini bukan barang coba-coba sebenarnya kan. Pertama, dia mungkin karena kemampuan finansialnya yang memadai, hanya dia tercuri dan tertilih karena banyaknya uang ya. Tetapi kalau bicara soal konsep maupun program, ya sangat minim demokrasi. Ini menjadi paradoks juga dalam komunikasi. Oke, sebagian terakhir mungkin, Bung. Soal PC lagi, kemarin, bukan kemarin ya, saya banyak sekali saya lihat poster PC ini. Menjual program BPNS gratis itu. Itu kira-kira bagaimana? Jadi, pepartai politik itu memang harus punya ekspektasi, harus memang punya nilai jual kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa memilih partai politik ini. Namun, ya kalau ibarat kita mau menjual sesuatu, tentu harus diukur. Harus diukur apakah yang saya jual ini rasional atau tidak. Betul juga sih, saya pernah beberapa hari, beberapa hari yang lalu saya dapat pesan di berbagai grup-grup WA, bahwa PSI itu punya tagline BPJS gratis. Saya sebagai mantan pengurus PSI, ketahui sih sebenarnya melihat ini, rasionalitas saya berpikir bahwa BPJS ini adalah sebuah program jaminan kesehatan yang banyak bermasalah di negara kita ini. Banyak sekali masalahnya BPJS. Di mana anggarannya yang sering menganggap defisit lah, selalu berpolemik. Namun kemudian PSI hadir dengan menawarkan BPJS gratis. Ya, bukan hanya itu saja, Bu Nanto. Secara struktur formal, saya, PSI kayaknya dia memposisikan dirinya sebagai eksekutif ya, karena kalau misalnya dia menang, dan bukan meng-underestimit PSI sih sebenarnya, cuma kita realistis melihat kondisi politik kita, kalaupun dia menang seperti misalnya, menjadi diruling partis kayak PDIP misalnya. Ya, saya rasa apakah mampu memperjuangkan satu kebijakan yang pro rakyat dan tidak mengalami hambatan di parlimen, karena kita tahu ya bagaimana sistem pengambilan kebijakan DTL. Ya, itulah yang dengan kondisi negara kita ini yang, apa kondisi negara kita ini yang masih tinggi pelaku-pelaku koruptornya, ya kan, terutama di berbagai sektor, apalah banyak sekali. Lantas, hadirnya PSI ingin menggratiskan BPJS? Ya, tidak. Ini, maksudnya begini. Ya. Kan PSI partai politik, Pak. Dia, ranahnya parlimen, gitu. Ranahnya legislatif. Iya. Mau melahirkan kebijakan yang sangat, apa ya, sophisticated, istilahnya sangat luar biasa, ya. Iya, iya. Masalahnya adalah bagaimana dia memperjuangkan, Pak. Meskipun ada jalannya, tetapi kan berat. Beratlah, karena kita mayorit run itu menjadi sistem. Kita kembali aja potong itu. Fungsi-fungsi DPR. Iya, fungsi DPR kan. Fungsi DPR itu kan ada. Kalau hanya PSI emang berjalan di dalam, sementara Fungsi-fungsi lain, misalnya kalau PSI lolos parlimen threshold nantinya. Menolak dengan anggapan bahwa ketersediaan anggaran. Kita kembali dulu ke tugas fungsi DPR. Bahaya juga bagi PSI kan. Fungsi ke DPR dulu. Ada tiga kan. Iya, betul. Dari tiga fungsi DPR ini, sampai hari ini, kita melihat tidak ada yang partai politik pun atau perwakilan partai politik pun yang benar-benar menjalankan fungsi ketiga ini. Terutama di peruasan. Apalagi kalau anggota DPR ini mau menciptakan sebuah produk. Itu kan tidak mungkin. Yang kedua kan, kalau sepanjang yang kita ketahui, ini pun data sebenarnya. data yang saya lansir dari Pormafia misalnya. Kalau sejarah kebijakan, sumber kebijakan itu selalu didominasi oleh eksekutif, Pak. Betul. Dalam hal ini, pemerintah, laporan DPR di sini pertanyakan berapa prolegnas yang terrealisasi menjadi undang-undang misalnya itu kan minim sekali, Pak. Nah, pertanyaannya itu kan apa yang dikerja oleh DPR gitu ya. Intinya saya hanya mengatakan saya ketawa sih. Intinya itu aja. Intinya saya ketawa tapi berpikir rasional aja gitu. Apakah benar ini PSI mampu menciptakan mewujud dan yang namanya BPS dalam kondisi negara yang artinya kondisi keuangan negara yang hari ini sangat miris-miris ya. kita mendengar di berbagai platform media negara ini punya utang yang triliunan rupiah. Ini bukan angka nominal yang sedikit. Oke, Pak Bunganto terima kasih nih. Luar biasa pencerahannya malam ini. Jadi Bunganto ini bukan lagi politisi tapi penamat politik. Iya, bukan lagi politisi. Seorang akademisi dari apa? Janif Ponte ya? Di Universitas Pancasakti, Makassar. Pancasakti, Makassar. Pancasakti, Makassar. Biasa politik atau biasa apa? Saya sebenarnya sih dosen kesehatan masyarakat. Oh, begitu. Cuma politik kesehatan masyarakat. Jadi cuman kemarin saya mengambil jurusan sisiologi politik. Di Unghas ya? Iya, di Unghas. Mengambil sisiologi politik di situ dan saya kenapa bisa berbicara tentang politik karena kesehatan itu juga harus ada politiknya. Ada unsur politiknya. Ada unsur politiknya. Bicara tentang BPJS kesehatan itu tadi juga bagian dari politik. Bagaimana BPJS kesehatan itu bisa digolokan melalui jalur politik. Siap, siap. Iya kan? Oke, makasih Bung Anto. Sukses selalu nih. Itulah bincang-bincang santai kita dengan Harjanto Haris. Saya ulangi lagi dia akademisi dari Tapi tunggu dulu sebelumnya ini kita tutup. Saya mau tanya nih bro ini. Ekspektasi politik bro ini sekarang posisi politik bro ini dimana? Bagaimana? Saya terus terang ya saya saya cenderung melihat orang yang tigur presiden presiden ya. Tigur yang berpengalaman lah maksudnya orang yang punya gagasan punya keberanian punya ketegasan itulah sosok yang ideal buat saya untuk memimpin Indonesia yang rapi. Iya, begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.